Terus diagnosis-nya, ini kesannya ribet, tapi sebenarnya diagnosis itu hanya perlu memenuhi kriterianya. Berarti kalau dia vertigo yang lebih dari dua episode, berarti dia tuh vertigonya yang rekuren, episodik. Terus audiometri secara formal ada SNHL-nya, lalu dia ada tulir antinitus. Berarti dia udah menier. Terapinya apa? Nomor satu, konsul. Karena meniernya itu setengah aku nggak SGD4, kayaknya 3A atau 3B. Edukasinya apa? Konsul tekanan darah dan dia sendalah garam. Kenapa? Karena cairan di dalam labirin kita, itu kan berhubungan dengan cairan yang ada di darah kita, tekanannya. Jadinya kalau tekanan darah kita tinggi, itu pasti cairan dalam labirin itu akan lebih tinggi. Makanya sebenarnya walaupun dia itu fluktuatif, besok spontan, sebenarnya dia itu juga berkorelasi dengan tekanan darah kita. Jadinya kontrol tekanan darah. Terus terapi akutnya pakai apa? Diazepam. Kenapa nggak betahistin? Karena diazepam lebih cepat. Betahistin itu kerjanya itu lama. Dia itu memperlu waktu setengah jam sampai sejam minimal. Kalau diazepam, dia itu bisa kerja dalam hitungan menit. Suportifnya kalau ada mual muntah, ya boleh kasih onesetron, muntah ke pramid, atau domperidon, boleh saja. Jangan lupa rujuk pasiennya. Menier itu sebenarnya bisa ke THT, bisa ke SPS. Nggak harus SPS. Terus suportifnya itu kasih betahistin, rumah tanya lebih lama. Karena ingat, diazepam itu nggak boleh terlalu lama. Ini gantinya sama betahistin. Tapi, ingat ya, karena ini kan disebabkan oleh cairan yang lebih dikelingakan dalam labirinnya. Jadi obatnya itu diuretik. hidrokerotiazid atau porosemid. Ingat, ini dosis normal hidrokerotiazid. 25 mg sekali sehari. Jangan haidus, jangan 100. Porosemid juga PO, 20 mg sekali sehari. Kalau pasiennya BB-nya agak tinggi, kasih 40 juga nggak apa-apa. Tapi kalau diurefraktor, kasih steroid. Kalau dengan obatan-obatan ini, tidak berguna, itu boleh kalian kasih steroid. Steroidnya peroral atau intratimpani. Kalau intratimpani itu pasti mainnya ke spesialis ya. Spesialis THD itu pasti itu. Mungkin untuk umum. Steroidnya kalau PO, mau kasih apa? Kasihnya prednisone. Prednisone peroral, 60 mg per hari, selama 5 hari. Habis itu taper off, 5 hari. Sediaan prednisone, 1 tablet, itu 5 mg. berarti pada awal-awal, itu akan konsumsi 12 tablet per hari. Dibagi aja ya. Mungkin 4 tablet pagi, 4 tablet siang, 4 tablet malam-malam. Habis itu, habis 5 hari itu di taper off. Berarti, hari ke-6, minum aja 9 tablet. Hari ke-7, 7 tablet. Terus-terusnya. Turunin tabletnya, sampai hari ke-5, itu tinggal terus terakhir. Kita lanjut ke neuritis vestibular dan labirinitis. Ini itu lumayan sering juga. Dan, gue nggak tahu kalau di FKFA lain, tapi kalau di FKFA saya, ini tuh sering banget keluar di ujian. Jadinya, sebenarnya, walaupun di berapa sumber, neuritis vestibular dan labirinitis, itu sering disamakan. Tapi sebenarnya, mereka itu, walaupun patahnya sama, patah diskretnya sama, gejalanya beda, dan lokasi daripada inflamasinya, itu juga berbeda. Dan dia itu self-limiting. Berarti dia itu, kalau kita nggak ngapain-ngapain, dia itu bisa banget sembuh sendiri. Tapi masalahnya, gejalanya itu berat. Dan bisa membuat disabilitas yang nggak pendek. Berarti walaupun dia itu, bisa dibilang nggak bahaya, dan akan hilang sendiri dalam waktu minggu sampai hari, hari ke minggu, dia itu gejalanya itu berat. Jadi, pasien itu pasti mau gejalanya hilang secepatnya. Jadi, bagaimana patah fisiologinya? Itu disilakan oleh infeksi virus, ataupun inflamasi pasca infeksi. Berarti dia itu sebuah fenomena parainfeksi. Nah, dan ini bedanya. Tempat radangnya. Kalau dia radangnya itu, di telinga dalam, labirinnya, namanya adalah labirinitis. labirinitis. Tapi, kalau dia radangnya, cuma di nevus 8, terutama pada cabang vestibulernya, namanya adalah neuritis atau neuronitis vestibuler. Berarti gejalanya apa? Kalau neuritis vestibuler, dia hanya vertigo. Vertigo, perifer, yang persisten. tapi kalau dia labirinitis, dia itu juga vertigo juga, ditambah gejala tinnitus dan hearing loss. Tuli. Sebenarnya nggak tuli juga sih, tapi lebih kayak benar-benar dengaran lah. Nah, ini pentingnya. Pasti kalian bingung, gimana membedakan labirinitis daripada manier? Adalah waktunya. Manier hilang timbul, labirinitis, dia itu terus-menerus. Dia itu single episodic, tapi terus-menerus. Lalu kalau gitu, gimana bedainnya labirinitis daripada tumor? Terutama tumor yang akustik yang nama tadi. Dia itu di waktunya. Labirinitis itu cepat timbulnya dalam waktu hari dan dia itu berat. Kalau sonoma, dia itu lama timbulnya itu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Berarti itu cara membedakannya. ciri-cirinya apa? Kayak tadi saya bilang, vertigonya perifer akut terus-menerus dan ada tanda-tanda infeksi. Artinya apa? Pasiennya mungkin ada di wakt ispa, pasiennya ada di wakt bronchitis, dan juga infeksi telinga. Kayak tadi saya itu, otitis kah? Ada pasien ada di wakt oma, ada di wakt OMSK. Kalau ada itu timbul vertigo, mungkin besar, itu adalah labirinitis ataupun neuritis vestibular. Dan kalau neuritis vestibular, tidak ada tintus tuli. Tapi kalau dia labirinitis, pasti ada. PF-nya mau apa? Tanda-tanda infeksi. Berarti mungkin pasiennya masih demam. Dan juga jangan lupa PF telinga. Itu wajib ya. Lihat telinganya, ada nggak tanda-tanda infeksi, ada nggak OMSK, ada nggak OME, ada nggak OMA. Hinseng itu juga konsisten ke vertigo perifer. berarti tidak memenuhi tidak memenuhi akronim infark tadi. Nervus 8-nya, parco-caris, apa yang ditebukan? Pasti ciri-ciri SNHL. Kayak tadi ya. Hampir semuanya SNHL kalau perifer. Terus kalau vestibularis apa? Romberg. Itu universal di vertigo. Penunjangnya apa? Sama audiometrik, konfirmasi ada nge-hearing loss atau mungkin nggak ada hearing loss kalau dia neuritis vestibular. terus cek imaging kepalanya. Ada nggak sol atau mungkin mau didirikan sama stroke kalau kalian curiga. Karena teori itu emang indah ya, semua jelas. Tapi kalau pasien asli mungkin agak lebih susah dibedakan. Terus terapinya, support itu sama ya, betahistin, vestibular suppressant atau antihistamin sama anti-emetic. Obatnya juga kasih prednisone ya, 60 mg per hari 5 hari dan taper off 5 hari. Sama persis kayak tadi di ini ada 2 dosis terakhir ya, maaf ya, aku harus agak lambat dikit. Dan ini adalah Wallenberg. Sindrom Wallenberg nama lainnya adalah natural medullary syndrome. Sama tadi, ingat nggak, tadi di awal saya bilang diagnosis paling berat daripada vertigo itu bisa iskemia atau tumor atau sol atau residus ruang. Ini adalah iskemianya. Sindrom Wallenberg jangan jauh-jauh, ini adalah stroke. Ini adalah stroke pada medulla lateral. Di mana yang terlibat adalah arteri pika, posterior inferior cerebellar arteria, arteria cerebellaris inferior posterior. Dan di situ, dia itu yang ini ya, terutama yang gejalannya paling menonjol itu ada 3 hal. Disebabkan oleh defisit pada nervus klinus 5, 8, dan traktus pinotalamica. Berarti gejalannya apa? Nervus 5, trigeminal, itu sensoris. Berarti ada hemifasial hipestesi atau hemifasial anestesi. Ipsilateral terhadap lesi. Nervus 8, Vertigo. Vertigo di telinga ipsilateral daripada lesi. Traktus pinotalamica, itu apa? Dia itu fungsinya untuk sensoris. Dia itu fungsinya untuk membawa stimulus sensoris daripada tubuh kontralateral. berarti ini adalah membuat hemianestesi atau hemiparestesi atau hemihipestesi pada sisi kontralateral. Kalau kalian neuro sudah lewat Sarah, pasti kalian pernah dengar termnya itu adalah hemiparesal alternans. Ini itu mirip, tapi bukan parese, tapi estesi. Berarti ini itu lebih kayak hemiparesal alternans, tapi versi sensorisnya. tapi juga ada struktur yang terkena, seperti inferior cerebral pedangkel yang bikin ataksia, dan juga simpatis yang bikin sindrom Horner. Sindrom Horner itu ini semua istilatana kecuali untuk hemianestesi kontralateralnya. Horner sindrom itu ada tiga ciri, protosis, miosis, dan anhidrosis. kalau ada tiga ini itu berarti adalah sindrom Horner. Anamnya kayak tadi ya, ciri-ciri seperti tadi. Anamnya itu apa? Ciri-ciri itu vertigo sentral akut yang berat dan itu terus-menerus. Dan disertai muang muntah. Ini kayak tadi saya sudah jelaskan, PF-nya untuk ini itu harus agak lebih lengkap ya, karena ini itu benar-benar semua kecil bisa kena. Motorek bisa kena, sensor bisa kena, otonom bisa kena, kondresi bisa kena. Berarti kalau dapet ini di OSCE, matilah kalian. Karena ini PF-nya harus lengkap dan ada kemungkinan bisa semua seksifikan. Persebut gue sentral ya. Penunjangnya, ini sebenarnya itu work up pada stroke. Harus agak lengkap juga. Sini skenon kontras untuk eksklusi stroke hemorragic. Lab lengkap. Metabolic panel hitung dan lengkap? Lengkap. EKG untuk mengeksklusi apakah ada aritmia atau tidak. Dan kalau pasiennya curiga emboli juga harus work up emboli ya. karotid doppler dan ekokardiografi. Untuk lihat ada termus atau enggak. Diagnosisnya itu klinis, tapi dikonfirmasi dengan pencitraan. Terapinya itu sesuai AHA-ASA. Berarti kalau kalian kasih RTPA, onsetnya di bawah 3 jam, 4,5 jam, kasih aja. Tapi ini lebih bahas ke stroke, itu di tempat lainnya. Karena itu stroke itu bisa sejam, dua jam sendiri. Nah, terakhir. VBI. VBI itu hitungannya itu mirip sama Wallenberg. Bedanya apa? Gejalanya itu lebih luas. Karena Wallenberg kan cuma mainnya ke sini. Ya kan? Postering venus artery. VBI itu semuanya ini bisa kena. Jadi gejalanya itu benar-benar cranial nerve. 3,4,6 ke bawah itu bisa kena semua. Termasuk vertigo. Dan ini hitungannya seperti TIA. TIA kan Transient Ischemic Attack. Berarti ini adalah TIA yang ada vertigo-nya. Itu cara gampang ingatnya. Gejalanya itu sama kurang lebih kayak tadi. Bedanya adalah ini akan menghilang. PF-nya juga sama, tapi akan menghilang. Tapi ya, dan PF-nya itu tempat normal antara serangan. Penunjungannya sama juga kayak Wallenberg. Ini intinya juga workup stroke. Diagnosis juga sama. Dan ini kalian juga cari satu hal yang ekstra. Cari tanda-tanda infark lama. terapinya itu konsul SPS dan juga mungkin konsul SPBS BDKV. Terutama kalau pada hasil imaging ada stenosis. Terapinya juga sama. Cegah gaya hidup yang sehat mungkin juga bisa dapat obat-obat antipatolat untuk cegah stroke. Ini adalah penyebab-penyebab vertigo yang dapat dikatakan lebih jarang. Verifery itu sindrom Ramsey-Hunt kayak herpes zoster, fistula penalimfatik ini khasnya itu sebelum ada vertigo-nya ada suara pop di telinga dan itu mirip kayak veneer. Gitu juga episodic. Concussion ini pasti ada riwayat traumanya. Kalau estiotoma itu kalian lihat daripada riwayat omeskanya kalau ada itu lihat di otoskopi. Oltosklerosis ini sebenarnya agak susah di diagnosis ya. Ini sebenarnya itu perlu penunjang tambahan. Ini sebenarnya kayak tadi kan ada BAEP, VMP itu perlunya di sini. Dan kalau ini konsul aja THT. Ini bukan masalah niru soalnya sebenarnya. Obat-obatan juga bisa ya. Terlalu sama toksin. Antibiotic amylobrikosid tetomisin itu bisa bikin vertigo. Antipotensif antidepressan alkohol itu semua bisa bikin vertigo. Etiologi sentral MS itu bisa bikin vertigo. MS itu bisa bikin ngejalan immunologis apapun. Jadi hati-hati. Tapi KC itu biasanya itu lebih cewek usia muda dan ada optic neuritis. Tapi ini itu great-great imitator pada neuro. Neuroma akustik ataupun tumor cerebellum mungkin angle lainnya. Ini sol. Stroke kayak tadi kita sudah bahas. Migraine vestibular ini adalah migraine tapi ada vertigo sebagai aura. Kejang juga bisa tapi ini vertigo sebagai auranya ya. Berarti vertigo itu bukan kejang ya tapi vertigo adalah aura kejangnya. Ataupun sangat panik tapi ini juga ada debar-debar masalah psikis lainnya juga ya. Nah jadinya terakhir ini adalah rangkuman daripada penekatan tanda vertigo. Jadi ini ya tabelnya kalau mau screenshot itu boleh. Tapi sebenarnya ini tuh ya lengkap tapi untuk dd-dd yang paling sering aku suka pakai yang lebih gampang. Tapi ini tuh nggak selengkap ini ya. Ini tuh super lengkap. Jadi kalau mau screenshot ini hafalin ini boleh banget. Ini pasti kalian kalau ada vertigo nggak akan kemis. tapi kalau saya lebih suka ini. Jadi ada pasien datang dengan vertigo. Tinggal bedain dia itu hilang timbul alias episodic atau dia continuous berarti dia itu terus-menerus. Kalau dia hilang timbul tanya aja langsung pakai gerakan kepala timbul nggak vertigonya? Kalau timbul yaudah pasti ini kok yang besar BPPV gelas dari apa-apa lain langsung aja pasien langsung disalpak kemungkinan positif. Kalau seandainya BPPV disalpak negatif mungkin ini otostatic. Tapi ini sebenarnya tuh agak kayak dianggungsi keringasakan yang sampah ya. Karena BPPV itu bisa banget partikel provocating negatif dan itu nggak harus BPPV berarti nggak BPPV. Kalau ada gerakan kepala kemungkinan BPPV. kemungkinan kemungkinan